Intro Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Jawa Tengah diguyur hujan teras, tak terketuali kota Semarang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Ahmad Yani Semarang menyebutkan diperkirakan suaca tiga hari ke depan di wilayah Jawa Tengah berpotensi hujan lebat. Perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Ferry Oktarisa, mengatakan hujan lebat terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, juga di wilayah Pantura Timur seperti di Demah dan Jepara. Ferry menyebutkan hujan lebat yang mengguyur beberapa hari terakhir terjadi karena adanya tekanan rendah di wilayah Jawa Tengah. Ada pun faktor utama lain yang mempengaruhi hujan di wilayah Jawa Tengah khususnya di wilayah Pantura, yakni bibit siklon yang ada di wilayah selatan Indonesia. Beberapa hari ini hujan lebat disebabkan karena adanya tekanan rendah di wilayah Jawa Tengah, kemudian MGO berada di kuadran 4 yang mengakibatkan kontribusi pertumbuhan awan konvektif yang kuat di wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk daerah pesisir selatan perlu diwaspadai adanya angin kencang. Pesisir selatan seperti Cilacap, Kebumen, Banyumas, kemudian daerah Pantura Timur juga, daerah Jepara, Demah, dan Jura. Dari pagi ada laporan ada angin kencang di daerah Banyumas. Itu mengakibatkan beberapa pohon pembah dan menimpa beberapa rumah wakil. Untuk beberapa hari ke depan ini kemungkinan cuaca ekstrim saja, yaitu untuk hujan lebat kemudian angin kencang. BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada sebab hujan lebat beberapa hari ke depan berpotensi mengakibatkan banjir. Fafifa Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.